Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya saudara-saudara sekalian kita lanjutkan pembelajarannya kita mau masuk ke lanjutan sebenarnya sebenarnya kita melanjutkan untuk latihan uji pemahaman pada halaman yang ke-70 ya di sini kita langsung mulai saja ya yang nomor pertama ini masih bab yang kedua listrik di dinamik berdasarkan gambar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar nah kita bisa ilustrasikan ya yang nomor satu ini kita bisa buat gambar Hai ini 2 Ohm ini 3 Ohm ini 5 Ohm ini 2 Ohm ini 8 volt kemudian ini 10 volt nah ini mudah saja kita tinggal tentukan loopnya misalkan seperti ini kita bisa melihat di sini ini kan ketemunya negatif dulu ingat ini yang pendek ya kalau pendek itu negatif berarti sigma epsilon ditambah dengan sigma i kali r sama dengan nol ini kan sama dengan min 8 kemudian ketemu ini negatif lagi ternyata min 10 ditambah dengan i kali 2 tambah 32 tambah 3 tambah 5 tambah 2 kurung sama dengan nol nah seperti ini termatis sama dengan ini min 18 ditambah i kali 5 sama 7 12 12 sama dengan nol berarti i sama dengan 12 i sama dengan 18 i sama dengan 18 dibagi 12 bagi 6 3 bagi 6 2 3 per 2 sama dengan 1,5 ampere ya yaitu yang B ada disitu Hai selanjutnya yang nomor kedua Hai berdasarkan gambar beda besar beda potensial pada ambatan listrik V3 Ohm adalah ini ya berarti ya Hai ini kan berarti tegangan pada hambatan V3 Ohm V3 Ohm itu sama dengan I kali R3 Ohm berarti satu setengah kali tiga iya kan satu setengah kali tiga itu berapa sama dengan 4,5 volt ada disitu kemudian nomor yang ketiga yang nomor yang ketiga jika tegangan PLN berkurang 30% daya lampu pijar yang sedang menyala akan berkurang nah kita tentukan terlebih dahulu bahwa P sebuah daya ya daya sebuah lampu itu kan diukur dari P sama dengan V kuadrat per R kan seperti ini Hai nah ini asumsinya adalah Hai dayanya berkurang 30% kalau berkurang 30% itu kan berarti kita bisa menuliskan bahwa Hai bahwa P nya itu adalah Hai eh 70% tegak tegangan berkurang berarti V2 saat berkurang 30% otomatis tinggal 70% berarti 0,7 V1 nah ini kan sama dengan 70% toh 70% toh 70% toh 70% 100 corak nolnya berarti 0,7 seperti ini Hai ya kan nah otomatis kita bisa Hai hitung ya bahwa Hai P1 per P2 Hai daya lampu pijar yang sedang menyala akan berkurang P2 itu sama dengan V1 kuadrat per R dibagi V2 kuadrat per R sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat V1 nya otomatis V1 kuadrat per V2 nya adalah 0,7 0,7 V1 kuadrat P1 per R sama dengan V1 kuadrat per R sama dengan berapa ini berarti otomatis kan kita bisa menulis 1 per 0,4 9 atau sama saja P2 sama dengan 0,4 9 P1 Seperti ini Sudah clear ya berarti P2 nya sudah berarti kita tinggal mencari delta nya Delta nya berapa nah ini itu kan sama dengan berapa persen 49 itu kan sama dengan P2 sama dengan 49% P1 Ya Ya Nah otomatis penurunannya akan berkurang berarti kan otomatis delta P itu sama dengan P1 kurangi P2 sama dengan 100% Ya atau gini aja ini pakai gini aja berarti kan otomatis P1 dikurangi 0,4 9 P1 kan gitu P2 nya 0,4 9 Berarti delta P sama dengan 1 dikurangi 0,4 9 itu sama dengan 0,5 1 P1 atau sama dengan 51% P1 Ya jadi berkurang berapa persen 0 ko Berkurang menjadi berapa Akan berkurang Akan berkurang 51% Nah sebentar 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 Pengurangannya Sebentar di di perhatikan ya kalimatnya ya Daya lampu pijar yang sedang menyala akan berkurang Nah besar pengurangannya adalah dari 100% dikurangi 49% Jadi berkurang sebanyak Jadi berkurang sebanyak Berarti pengurangnya ini yang ditanyakan Bukan Dayanya menjadi berapa Kalau dayanya berkurang menjadi 51% Ya Tapi disini dikatakan menyala akan berkurang berapa Berkurang 49% Seperti itu ya Jadi pahami juga mengenai bahasanya Nah yang disini ditanyakan Daya lampu pijar yang sedang menyala akan berkurang Nah berkurangnya berapa Berkurangnya ini Nah 4 0,49 Atau 49% Nah Kecuali kalau pertanyaannya Daya lampu pijar Menjadi Menjadi berapa Persen Nah Atau tinggal berapa persen 51% Nah Itu Bedakan mengenai Per Apa Tata bahasa pertanyaan yang digunakan Seperti itu ya Jadi kalau dari kata-kata ini Daya lampu pijar yang sedang menyala akan berkurang Berkurangnya ini Karena ini kan pengurang Berkurang 49% Dari Ditinjau dari Bahasanya kan seperti itu Kemudian yang nomor 4 Suatu alat pemanas listrik Yang memiliki hambatan 42 42 ohm Dialiri arus listrik sebesar 1 ampere Untuk memasak 1 liter air bersuhu 30 derajat selama 10 menit Jika air yang menerima kalor Suhu akhir air adalah Nah ini mudah sekali ya Sebenernya Bahwa W Itu sama dengan M kali C kali delta T Kan seperti ini Nah ini kan listrik ini Energi yang digunakan adalah listrik Berarti kalau listrik adalah I kuadrat R kali T Ya enggak? M kali C kali delta T I nya berapa? 1 ampere 1 kuadrat R nya berapa? 42 T nya berapa? 10 menit Berarti 10 kali 60 Ingat ya Ini adalah sekon Sama dengan Masanya adalah 1 liter 1 liter itu anggap 1 kg Kali 42 Kali delta T Jadi C nya itu dianggap C nya itu 4200 Nah Seperti ini Berarti otomatis delta T Nah ini ada 02 Coret ya 42 Coret dengan ini Nah Delta T Sama dengan Berapa ini? Delta T sama dengan 6 ternyata Nah delta T itu sama saja T akhir Dikurangi T awal Sama dengan Sama dengan 6 T akhir Dikurangi 30 Sama dengan 6 T akhir Sama dengan 30 Tambah 6 Sama dengan 36 derajat Selesai Seperti itu Kemudian yang nomor terakhir Nomor 5 Sebuah ampere meter Memiliki daya ukur Maksimum 5 mili ampere dan Ambatan dalam 49,5 Ohm Jika alat tersebut Akan digunakan untuk mengukur arus Maksimum sebesar 0,5 A Besar ambatan shunt yang diperlukan Agar ampere meter tidak terbakar adalah Nah kita Lihat faktor pengalinya dulu Faktor pengalinya N Itu sama saja Berapa itu Faktor pengalinya itu adalah N Itu berarti kan Pengalinya 0,5 ampere ya 0,5 ampere dibagi dengan 5 mili ampere Sama dengan 0,5 Dibagi 5 x 10 pangkat Min 3 Nah ini kan 0,5 x 10 pangkat Sorry 3 ya Kan pindah ke atas jadi positif Dibagi 5 N sama dengan ini Jadi 500 Dibagi 5 sama dengan 100 Nah seperti ini Bahwa hambatan shunt itu R sama dengan R Dibagi N kurangi 1 R nya berapa? 49,5 Dibagi dengan 100 Dikurangi Ya benar ya 100 dikurangi 1 49,5 Dibagi 99 Ya kan? Sama saja 0,5 Ohm Seperti itu Oke gitu Bisa diterima ini 49,5 Dibagi dengan 99 Sama dengan 0,5 Ohm Gitu saya rasa cukup ya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata 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 Kata